Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi dengan saya di channel saya saya selalu mengedukasi berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor otomotif atau motor sekel di kesempatan hari ini saya ingin memasang piston BRT 4Git Oke ini piston BRT 4Git diameter 68 mau saya aplikasi di motor Tiger nih diameter 68 pin 15 cuma di kesempatan kali ini saya membagikan masalah mengenai piston khususnya piston BRT piston BRT ini katanya katanya tapi tapi saya belum pernah mengalami katanya kalau dipasang yang itu mudah baret was nah kok mudah baret-boretnya dimana perbedaan piston 4Git adalah pistonnya keras harusnya susah baret tapi kok terjadi mudah baret katanya tapi tapi saya aplikasi sendiri juga belum pernah terjadi baret sih pistonnya pendek banget nih yang tipe cebol ini bahkan sama pantat pin ini tinggian pantat pin kalau dibandingkan sama sayapnya apa nggak cepet terjadi bunyi Mas karena pisaunya pendek tidak semua itu tergantung finishing di mesin colter karena kalau finishingnya itu clearnya atau pas posisi kebanyakan itu kebanyakan jadinya longgar jadinya mudah terjadi oblak mudah terjadi berasap putih kalau berasap efeknya gimana ya kalau berasap otomatis oli akan cepat habis setelah oli cepat habis mungkin mesin kamu bisa runyam semua karena gabisan oli pistonnya sudah saya bubut sudah saya cowok tempat rumah klep karena ini mau saya pasang tapi sebelum saya pasang saya ingin membagikan mungkin bagi teman-teman kenapa yang pasang aplikasi piston BRT 4Git itu terjadi baret mungkin saya akan menganalisanya ya ya jelas keunggulannya itu dia keras biar tahu biar tahu antara keras dan tidak gimana Mas kalau saya itu waktu cowok cowok posisi rumah klep dia keras bahatnya di asapun bedalah material alamnya berbeda mungkin bagi tukang bubut bisa membedakan antara piston biasa casting sama piston seperti ini itu beda bedanya di kekerasan dia agak keras dibandingkan piston aslinya nah saya mengetahuinya juga waktu mungkin waktu cowok piston ini bubut piston itu bahas yang terasa kalau material yang empuk atau tidak keras itu kalau dibat enak kerpes gitu tapi kalau yang keras ini ulet seperti itu saya tak ambil tripod dulu biar tidak memegangin HP oke saya pindah disini aja biar enak ya karena ini mesinnya yang akan saya pasang disini itu bloknya sudah saya liner ulang tanam boring ulang karena diameter pakai 68 otomatis liner standarnya motor Tiger Mega Pro itu 69 jadi kalau ditanam piston 68 otomatis itu habis untuk dinding liner makanya ditanam boring ulang terus ini kopnya pakai BRT tapi udah di sekuis-sekuis ini nggak tahu bengkel dulunya hambur ya dulunya jadinya pastinya ini harus menyesuaikan lagi seperti sekuisnya seperti itu makanya ini diubut seperti ini untuk menyesuaikan sekuis yang ada di silinder kop oke kita mulai dari piston tadi ya kenapa piston apa ini BRT forget itu katanya mudah baret piston LHK racing harga mahal itu mudah sekali pecah mudah baret seperti itu terkadang itu mungkin salah dalam pengaplikasi atau salah dalam aplikasi dalam arti salah dalam penataan mesin seperti contoh seperti contoh klapnya besar besarnya nggak kira-kira pakai ukuran 34 untuk in outnya itu 29 lah 29 kalau 28nya standar mungkin 29 kayak yang ada di kop BRT ini 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 klap standar bawaan dari BRT itu 34 outnya 29 kemudian otomatis kalau dikasih piston LHK diameternya itu agak kecil mungkin bukan tidak 68 lah mungkin 66 atau pakai piston Tagger di overseas 300 itu akan bermasalah pada pistonnya karena apa posisi coakan clap itu akan habis karena kebesaran clap kadang mekanik tidak memikirkan sampai disitu ini yang tipis setelah tipis dihantam kompresi tinggi dia pecah pecah nanti nyalakan material pistonnya wah pistonnya jelek padahal itu penatanya kan nggak bener seperti itu makanya kalau teman-teman itu mau pakai clap besar itu ya usahakan piston juga besar pokoknya patokan standarnya motor contohnya ini motor Tiger standar itu piston standarnya itu 63,5 atau 63,5 diameter clapnya itu 31 in outnya 28 ditambahkan aja otomatis hasil tambahnya itu lebih besar pistonnya jadi untuk coakan pada clap itu tidak pinggir sini tidak mepet karena dia pakai piston casting kalau dibikin mepet pecah kalau pecah nyalain produk pistonnya jelek seperti itu kan ya tidak harus seperti itu mas oke ini tidak mencengah mana-mana bagi teman-teman yang aplikasi piston BRT 4Gate yang katanya itu kalau dipasang mudah berit langkah yang pertama adalah di cek di bagian pen ini pen kalau dikasih stun shaker seperti ini itu tidak masuk ini pakai stun shaker Scorpio kalau pakai stun shaker mega pro atoneotek juga sama tidak bisa masuk halusnya kita harus cari ini dibesarkan bisa di mailing bisa di tuner macam-macam caranya cuman waktu ini di tuner waktu dibesarkan usahakan disini itu ada spelling maksud ya mas ring itu seperti apa seperti ini ini dimasukkan sini ya nah ketika ini sudah masuk sudah masuk di setang bisa dikasih pen itu kalau bisa piston itu bisa goyang-goyang ada celah kanan kiri ini agak banyak kalau sekedar bisa masuk aja ya pasti nanti terjadi baret karena piston tidak bisa bergerak leluasa atau bebas dia boleh goyang kanan kiri kanan kiri atas bawah ini kan boleh ya tidak boleh itu bukan kanan ini tapi atas bawah ke samping kalau seperti ini tidak boleh lain yang dibutuhkan adalah spelling spelling itu klaren jarak itu harus bebas kanan kiri itu agak banyak karena kalau tidak di gitu kan bisa terjadi baret kenapa dibikin seperti itu karena setang piston BRT itu berbeda dia tipis jadi kita kalau pakai piston BRT for jet kita pakai setang selain BRT kita harus modifikasi bagian sini ini aja sudah saya modifikasi tapi masih kurang jadi ini sepelengnya belum ada itu goyang masih yang goyang stang shaker nah ini sepeleng stang shaker tapi sampai ini kencang masih kencang jadi ini ini masih saya kerok lagi biar ada spelling yang pertama itu ya terus setelah ini ada spelling otomatis ini yang paling susah itu disini kita cek kolter kolis piston baru tanam boring ulang ini di kolter di tempat tukang kolter kita tidak mengerjakan yang mengerjakan tukang bubut atau tukang kolter mekanik tidak mengerjakan disitu terkadang terjadi kesalahan fatal kesalahan seperti apa karena ini pantatnya pendek biasanya tukang kolter itu takut kalau nanti mudah terjadi oblak seperti yang saya terangkan di awal kalau terjadi oblak otomatis piston akan cepat bunyi rek 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 seperti itu kalau stasional juga langsam biasanya akan digidik digidik itu ada tek 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 seperti itu itu pistonnya oblak kenapa oblak karena dia masuknya ringan banget di liner itu masuknya ringan banget tidak ada spelling nah tidak bisa ada spelling itu ringan banget karena tukang kolter itu rata-rata kalau dipasangin piston seperti ini dia takut karena pistonnya pendek harusnya tukang kolter cari yang berpengalaman paling tidak punya pengalaman banyak mengenai piston cari bengkel bubut yang kerjanya bagus bukan hanya sekedar cari uang secara tukang kolter itu tidak bermain failing dia harus bisa bermain alat ukur karena rata-rata tukang kolter itu cuma pada bermain failing tidak menggunakan alat ukur cuma nanti piston sudah di kolter dipoles dimasukkan didorong-dorong sudah cukup kasihkan seperti itu harusnya tidak seperti itu kita tidak perlu mendorong kalau kita pakai alat ukur yang namanya dial borgik dial kedalaman kita tahu antara celah di sini berapa di tengah berapa di bawah berapa ini hundingnya lurus atau tidak hundingnya oval atau tidak kita tahu pakai alat seperti itu nanti bisa tahu tapi kalau tidak pakai alat seperti itu hanya menggunakan failing ya sudah tamatlah kamu beli piston mahal nanti akan baret akan oblak akan macam-macam karena kebanyakan tukang kolter menggunakan apa ya memakai failing jarang memakai alat ukur seperti contoh tukang kolter itu kan manusia dia ada masalah di rumahnya mungkin bertengkar sama istrinya failingnya lagi tidak muduh dia berangkat bekerja karena dia menggunakan failing yaudah pasti kacau untuk kerjaan terus nanti diserahin ke mekanik mekanik gak paham apa-apa tinggal pasang rakit mesin setelah mekanik rakit mesin dipasang-pasang dipakai sang pemilik terjadi masalah nah mekanik yang salah padahal mekanik itu yang sebatas apa ya mungkin bisa dikatakan broker sebenarnya mekanik itu beda kalau mekanik mungkin punya alat sendiri punya mesin sendiri dikerjakan sendiri itu beda lagi beda cerita dan kalau ada mekanik seperti itu mesti hongkosnya mahal biaya mahal dibandingkan mekanik yang tanpa alat sendiri karena kalau tanpa alat sendiri dia harus pergi ke bengkel bubut ngantri harus mengeluarkan uang bensin untuk pergi ke bengkel bubut kadang untuk menjadikan pekerjaan cepat dia harus kasih tips pada tukang bubut rata-rata biaya itu kan nanti dijatuhkan sama pasien atau sang pemilik motor pada akhirnya harganya itu mahal beda sama kalau yang punya alat sendiri seperti itu mungkin untuk cara bagi teman-teman yang penasaran untuk cara mengetahui piston kolteran yang bagus dan benar bagaimana caranya saya sudah bikin videonya bagi teman-teman yang penasaran mungkin bisa lihat di deskripsi nanti saya kasih linknya di deskripsi mungkin bisa dilihat bagaimana sih caranya makanya sebelum kolter kita harus cek ulang seperti itu ini dibuat seperti ini karena saya menyelesaikan silinder cop ini silinder copnya ini silinder cop BRT biasanya ada logonya mana ya nah ini silinder cop ini silinder cop untuk BRT versi KACJ KACJ atau Tagger disini terjadi permasalahan permasalahannya yaitu masalah mengenai squish atau volume ruang bakar kenapa dibuat seperti ini saya tidak tahu tujuan mekanik dulunya apa tapi kalau saya pribadi silinder cop BRT yang saya tahu itu tidak ada squishnya seperti ini ya tidak ada temernya seperti ini ya tidak ada nutnya seperti ini dia rata terus posisi suquis dia membentuk seperti telur nah tujuannya apa biar kompresi bisa tinggi lah kalau teman-teman itu dibikin seperti ini ini otomatis akan apa ya kompresinya tidak bisa tinggi atau low kok bisa seperti itu mas ya bisa ya jelas ruang bakar kan bertambah ini ruangannya harusnya ruangannya ini sempit ketika terjadi di seperti ini kan dibubut seperti ini akan menambah ruang lagi otomatis volumenya berubah jadi lebih banyak untuk kalau diukur pakai buret mungkin yang hobi ukur pakai buret ini volumenya akan bertambah kalau tidak ada sequishnya atau tamernya ini mungkin di volume sini di gantongnya sini itu terisi 20 cc tapi setelah di sequish seperti ini itu bisa terisi 24 cc 24 cc ini ya 24 cc apa bisa pakai cairan khusus nah otomatis kan volume ruang bakar jadi lebih banyak kalau terjadi lebih banyak otomatis kompresinya pendek dong kan seperti itu terus banyak juga teman-teman kadang silindricopnya ini dipotong dikepras dibubut rata dengan ukuran masing-masing ada 1mm ada 0,5 ada 2mm macam-macam itu ke mekanik beda-beda punya ukuran masing-masing tujuan ini di papas apa kan untuk mempersempit ruang bakar tapi ya percuma juga kalau ini dipapras terus nantinya ini dikembalikan lagi disukis lagi ya sama aja sama aja bullshit seperti itu oke ya mungkin teman-teman sudah paham mengenai ini mungkin saya tidak perlu banyak ngoceh banyak bicara nanti teman-teman bosan mendengarkan mendengarkan suara saya mungkin sekiranya disini dulu video saya akhiri saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya salah atau kurang berkenan video saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif salam tembakan 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 tembakan